Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, menyelidiki kegagalan sistem rem bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater Subang, Jawa Barat. Musibah kecelakaan maut ini mengakibatkan 11 korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan bus maut yang terjadi di Ciater Subang, Jawa Barat terus diselidiki pihak kepolisian. Musibah yang melibatkan lima kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar ini juga tengah diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. KNKT bersama dengan Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi bus maut tersebut. Dalam inspeksi itu, KNKT menyoroti sistem pengereman yang diakui sang sopir sempat bermasalah. Nanti terutama memang kan kalau mesin kita nggak meriksa, tapi lebih kepada sistem pengeremannya seperti apa yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pengemudi. Nanti kita cocokin dengan hasil temuan-temuan di kendaraannya. Oke, jadi berdasarkan keterangan saksi pengemudi, cocokan di sini apa ya? Perubahan spesifikasi menjadi high-deck sendiri berpengarung? Nah, nanti kita cek di serutnya. Pengaruhnya terhadap stabilitas diapa, nanti kita akan evaluasi. Tapi kan memang problem utamanya di sini mengalami kegagalan dari menurut keterangan pengemudi yang di media-media sementara. Tapi kita nanti akan nge-check. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan sebelum apa yang kita periksa dan kita evaluasi. Petugas gabungan dari agen pemegang merek atau APM pabrikan, pembuat bus melakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan adanya kebocoran pada fungsi rem. Nah, salah satu fokus pemeriksaan pada mesin bus serta sistem pengereman bus transport Rafacar. Hasilnya ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah. Serta adanya kebocoran pada mekanik pengereman, baik kebocoran oli maupun angin. Diduga hal ini membuat sistem pengereman menjadi tidak maksimal. Tak hanya itu, bus keluaran tahun 2006 itu ujikirnya sudah habis sejak Desember 2023 lalu. Terkait temuan ini, akan dilakukan pengembangan dan juga pemeriksaan mendalam kepada operator atau pemilik bus yang beralamat di Wonogiri. Dapat diinformasikan, ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Kebocoran itu, baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti stepmen selanjutnya setelah hasil investigasi yang seberat dilaksanakan pada RINI.